Karya baru anak Indonesia Oke guys, diam-diam ternyata add-on MSTC mengeluarkan sesuatu yang baru nih guys Bisa kalian lihat di depan ya, kereta api ekonomi KMP 3 Keren sih, namanya KMP Hello whats up guys, kembali lagi bersama saya Dinisyaon di channel Salam Rail Fans Oke, di video kali ini kita akan nge-review add-onnya by MSTC Yang dimana ya, lho kali ini adalah KMP3 KMP3 itu apa? Nah, KMP3 itu kereta makan pembangkit listrik Udah kereta makan juga, kereta pembangkit juga Jadi kalian makan itu ada suara genset gitu Jadi sensasi live music itu nggak ada Pokoknya musiknya itu suara genset gitu ya Suaranya Jadi kayak orang marah-marah lah kayak gitu suaranya ya Oke, jadi by MSTC ini dia mendiam mengeluarkan produk guys Produknya ini, KMP3 Yang sebelumnya kan kereta api K1, terus kereta api K3 gitu kan Jadi add-on ini, itu sudah support di Android Trend Simulator 2012 2019 yang saya gunakan sekarang Itu support Jadi harganya itu tidak mahal Jadi ini konten payware atau berbayar dan harganya tidak mahal Pokoknya ya cocok lah di kantong pelajar-pelajar SMP lah gitu ya Pokoknya mantul lah Udah bisa Android juga guys Pokoknya kalian yang main Android harus cobain ini ya Dan main Trend Simulator 2019 harus cobain ini Karena fiturnya banyak Yang kedua Nah, ini yang saya suka nih Ada penumpang Yang ketiga Script Yang keempat HD Ya, teksturnya HD Ya, itu dia yang penting lah Yang empat doang ya, nggak usah banyak-banyak guys Tapi ada kekurangannya Kekurangannya apa ya guys Kita cari ya Oke, langsung aja nggak pakai lama Kita akan nge-review kontennya by MSTC Jadi konten by MSTC ini Kita beli satu, dapet tiga Buy one free, free three Buy one get three ya Buy one get three Jadi beli satu, dapet tiga Maksudnya tiga itu apa guys Jadi, kalian beli satu nih Dapet tiga Tiga-nya itu apa nih Yang pertama, livery yang baru Terus, livery selendang pecut Livery kuning Gitu Dan add-onnya beda-beda guys Kalian bisa lihat sendiri Kereta yang baru ini Ya, bisa kalian lihat Itu jendelanya tidak ada yang sekat Kalau yang kereta api lama Jendelanya sekat-sekat tuh Tuh, jendelanya apa namanya Kotak-kotaknya tuh ya Buat ngebuka jendela lah Pokoknya kayak gitu Kalau yang ini, nah ini Tipe yang sebelumnya Dari yang terbaru kayak gitu Tapi untuk Bodinya sih sama aja Cuma beda di jendela ya Sama apa nih Bugi kah? Kayaknya sih bugi sama ya guys Oke Langsung aja kita review Kontennya Yang pertama kita akan review Bagian eksteriornya dulu ya Oke Kita akan review Bagian eksterior Nah Kita akan nge-review Bagian eksteriornya Oke Pertama-tama kita akan Nge-review Bagian belakangnya Terlebih dahulu guys Karena bagian belakang itu Penting Dan lanjut ke bagian samping Oke Dari bagian belakang Bisa kalian lihat disini Ada semboyan 2-1 malam Dan karetnya itu Seperti ini Dan untuk teksturnya Itu sudah Hade guys Ya Nggak ada yang nge-blur-nge-blur Klep lah Pokoknya kayak gitu Dan Teksturnya itu Glossy Bukan PBR ya Glossy Maksudnya glossy Itu apa Mengkilap Kalau PBR itu Pantulan matahari Dan ada tekstur Gradasi Kayak kulit jeruk Kayak gitu ya Kalau ini namanya Glossy Jadi mengkilap Gitu ya guys Bisa kalian lihat Rantai-rantainya tuh Yang mengkilap Tuh mengkilap tuh Rantainya mengkilap Jadi kurang lebih Rantainya seperti ini Dan untuk belakangnya Seperti ini Nah ini dia nih guys Kekurangannya nih Ada selang menjuntai Seperti ini nih Jadi kalau ini Kereta paling belakang Itu kelihatan banget Selangnya ngejuntai Begitu ya Jadi Ya nggak enak banget lah Kalau bisa meni Di Diapus Kalau nggak diapus Di Belokin ke bawah bugi Eh bukan Di belokin ke bawah kupel Jadi dia tuh nggak Nggak ke sini Tapi Melilis ke sini nih Ke belakang bugi Eh apa Ke bawah bugi ya Ke bawah bugi gitu ya Jadi kayak gitu Tapi ya terserah Kreator lah lah Kayak gimana Itu kan cuma saran saya Oke Belakangnya seperti ini Di sini juga ada karetnya Bisa kalian lihat Karetnya seperti ini Tapi kayak masih ada Tekstur lurus-lurus gini nih Kotak-kotak gini ya tuh Nah kayak gitu Nah tuh ya Tapi teksturnya tuh Sudah lumayan Keren lah Adem di mata ya guys Ini juga nih Tempat Box-boxnya ini tuh Ini udah 3D guys Ini bukan skin loh Ini kancingan ini tuh Bukan skin Tuh 3D kan Nah jadi Bukan skin guys Kalau waktu jaman dulu kan skin ya Kalau ini bukan Oke Langsung kita ke bagian samping Bagian sampingnya kurang lebih Seperti ini Dari sini ke sana itu sama Ada Masing-masing 5 jendela ya Tapi disini ada logo Sendok garpu piring Dan listrik Itu namanya kereta makan Dan pembangkit Kalau listrik itu pembangkit Kayak gitu Dan disini ada gantungan Untuk Papan Nama kereta ya guys Jadi kayak gitu Ada kodenya juga KMP3 06515 PWT Prokerto ya Oke Mantap Punyanya PWT Dan disini sebenarnya ada kode nih Tapi kodenya agak ngeblur ya guys Gak tau nih Kenapa bisa ngeblur ini apa Mungkin dari renderan saya Dari gamenya Atau gimana Apa emang Kualitas Dari gambarnya itu kurang HD guys Tapi untuk bodinya itu HD ya Kayak gitu Mungkin dia ini terpisah sama bodi guys Jadi dia dipikin pisah gitu ya Kotak-kotak ini tuh Nah ini kayak gambar garpu Petirnya itu agak ngeblur ya Tapi gak apa-apa Karena itu gak terlalu penting Yang penting itu fitur sih sebenarnya guys Fitur dan Body Clevery body gitu Jadi gak Ngeblur lah kalau di screenshot Kayak gitu Dan disini ada Pegangan buat naik penumpang Kayak gitu Ini semboyan ya Seperti biasa lah ya Untuk teksturnya itu Yang Saya lihat sih katanya sih Glossy Nah ini dia nih Glossy Glowing ya Kalau kata bahasa Bestinya tuh glowing Kayak gitu ya Oke kita lihat di optionnya Nah kayak gini nih Mana nih Adakah efek glowingnya dia guys Coba kita lihat guys Nah Nah ini dia guys Tuh Efek glowing tuh Jadi mengkilap doang guys Bukan PBR ya Tuh Kayak gitu guys Oke kita balik lagi Ke semula Nah kayak gini Terus Kita review Untuk bagian kolong Bagian kolong nih Penting banget nih guys Bagian kolong bisa kalian lihat Buginya itu Seperti ini Sudah bukan Skin-skin lagi guys Pairnya bener-beneran Pair ulir Yang dibuat sama dia guys Tuh Ini juga baut-bautnya Pair-pairnya Terus Kampas-kampas remnya ini loh Tuh Besi-besinya ini Ini kan kampas remnya guys Itu dibuatkan sedemikian rupa Seperti aslinya guys Tuh Ya Ini dia nih Buat penahan bugi ya guys Kalau bearing yang disininya Yang di tengahnya itu rusak Jadi ada ini nih Penahan Oke kayak gitu Rodanya warnanya putih Ya mantap Oh ada bolong dua ini nih guys Detail banget Sampai dibuatkan bolong-bolongnya itu loh Oke Kolongnya sih Seperti ini Ini ya gak banyak yang harus di Di Apa Di review lah Tapi disini ada Kotak gitu nih guys Ini kotak apa nih Kalau kalian tau silahkan komen Kalau saya sih gak tau ini kotak apa Kayaknya sih kotak buat air ya Atau pembuangan gitu ya guys Karena disini tuh ada selang itu nih Ini selang Angin kayaknya Dan disini ada AC AC-nya itu Sudah beranimasi kipas Tapi kipasnya itu Kayak Dibilang bulat Enggak bulat Dibilang lonjong Tapi gak lonjong Ya guys kayak gitu lah pokoknya Tapi Kalau dideketin ini kurang ya Tapi kalau dari jauh itu Dari jauh itu Nah itu kipasnya itu Beneran kayak muter gitu ya Kalau dideketin Kayaknya kurang gitu Tuh Tapi keren lah Sudah beranimasi Karena jarang banget Orang yang memperhatikan Add-onnya itu Kipasnya hidup Kebanyakan exhaust Yang dari atas gentengnya ini guys Yang hidup Oke Dan disini pun Add-onnya Sudah berasap Tuh Jadi bener-bener detail KMP Gitu kan Karena kan Kebanyakan kan Kereta-kereta add-on yang lain itu Cuman suara doang Ngegerung Tapi asapnya itu gak ada guys Kayak gitu ya Oke Langsung kita ke bagian dalam Kita lihat Nih di bagian dalamnya ini Ditutupin bordem Dari luar itu gak kelihatan guys Nanti kita lihat ya Ke dalam Nah Kita tembus-tembus aja Karena nanti fitur kita bahas Di akhir ya Oke Nah Jadi di depan anda ini Ada bordes Ini namanya bordes Kayak gitu Dan disini ada rem darurat Ya rem tangan lah Kalau kita bahasanya ya Oke Dan disini Nah ini dia guys Hal yang paling saya suka Adalah Add-onnya itu Ada penumpang Jadi kita gak Kesepian naik add-on Walaupun kita mode Penumpang gitu Jadi gak cuman kita sendirian aja Naik kereta gitu guys Tapi banyak orang Ini yang saya suka Seharusnya tuh Kreator yang lain tuh Harus ada ini guys Harus ada penumpang gitu ya Jadi kita tuh gak bete gitu kan Bisa pura-pura jadi Condecture atau gimana ya guys Jadi Ya selamat siang bapak Silahkan Kartisnya gitu kan Jadi bisa kayak gitu lah Oke Disini ada tulisan-tulisan Aksesoris Ada Apa lagi nih Rokok Dilarang mencore-coret Ada ulak koros ya Terus Apa lagi nih Dilarang Rebahan Ya jadi Kaum-kaum rebahannya itu Dilarang naik kereta ini guys Karena gak boleh rebahan Terus Buang sampah per tempatnya Ya kan Kayak gitu nih Orang mukanya Miring gitu Menyon Ada Kode tempat kursi Tempat duduk ya 5C, 5D Ya tuh kayak gitu Dan ada laptop Telepon, tablet Kayak gitu lah ya Evakuasi ya kan Jalur evakuasinya Lewat jendela Dengan cara mengetokkan Kaca jendela Menggunakan alat ini Oke Kayak itu Oke Inilah Untuk bagian penumpangnya Dan ini dia Untuk bagian ruang makannya guys Nah ini dia Ruang makannya Cuman 2 meja doang ya Gak banyak guys Jadi Kalian harus ganti-gantian lah Dan sini dapurnya guys Ya Dapurnya tuh Detail banget Smooth Smooth Tekstur ya Atau smooth apa nih Pewarnaannya Gradasi warnanya tuh Adem guys Gak Perih di mata kan Kebanyakan add-on kan Apa sih Warnanya tuh terang banget Gitu ya guys Kalau ini gak adem Enak dilihat lah Kayak gitu Dan disini ada Kulkas Ada Ada pop Endemy Ya ada kayak gitu lah Pokoknya Karena tidak disponsori Jadi saya nyebutnya Pop Endemy Ya kayak gitu Dan sini ada kotak Biasa Kereta si Kereta api Eksekutif Suka banget nih Menyediakan kotak Seperti ini guys Katanya sih kadang Ada yang enak Kadang ada yang enggak Katanya sih gitu guys ya Tapi apakah benar Silahkan komen Oke disini ada micro app Open gitu ya guys Ada dispenser Makanan-makanan cepat saja Dan air galon Tiga botol Tiga buah Kayak gitu Oke Jadi disini tuh ada Pintu-pintu Nah ini dia ruang Untuk kondektur Atau announcer Dan disini ada tulisan Makasih Udah beli kontennya Yau Mantap Oke kalian harus Cobain ini ya Nah ini dia nih Tempat orang yang Ngomong-ngomong tuh Sesaat lagi kereta anda Akan tiba di stasiun Yogyakarta Kepada seluruh penumpang Diharapkan Memperhatikan barang bawah anda Jangan sampai Tertinggal Biasanya kayak gitu ya Dan disini ada Kontak-kontak saklar Lampu Sepertinya Kita lanjut ke Ruangan genset Ini dia lurangan genset Nah Detail banget Sampai dibuatkan Mesin gensetnya Karena jarang sekali Kereta yang membuatkan Mesin genset Kebanyakan ruang gensetnya Kosong melompong ya Ini dia keren tuh Ada asap-asapnya juga Kayak gitu ya Dan di belakangnya Sudah tidak ada lagi Oke Tuh ya Kita lanjut ke Mode Script Dengan cara menggunakannya Yaitu Dengan cara klik kanan View detail Dan kita F5 Untuk membuka Keseluruhan Dan disini ada Scrub scriptnya Bisa kalian lihat Disini Ada Oke Nah Seperti ini kurang lebih Scriptnya Set KMP 065 Blah 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 Speed control Pintu tidak bisa dibuka dengan Passenger door Control Jadi pintu tidak bisa dibuka dengan Mode penumpang Jadi mode kabin itu tidak bisa dibuka Jadi dia itu cuma buka Script Oke jadi kayak gini nih Pintu sambungan depan Kita pencet aja Nah ini depan nih Depan Pintu sambungan belakang yang ini Kita pencet aja Tuh Jadi modelnya itu Sliding door Atau pintu geser Terus pintu kiri 3 Pintu kiri 3 itu apa guys Coba kita lihat Pintu kiri 3 Oh ini nih Nah ini dia pintunya Pintu kiri 3 Nah tuh Bisa dibuka Pintu kanan Mana nih kanan Nah ini dia nih pintunya nih Pintu kanan 1 Tuh Pintu kanan 2 Mana nih Nah ini pintu kanan 2 Pintu yang di tengah guys Pintu kanan 3 Nah pintu yang ini Nah jadi terbuka semua Pintu bordes Nah ini pintu bordes Pintu yang di tengah nih Nih Pintu yang ada di tengah Tuh Geser geser klub Oke Pintu kiri Pintu kiri itu Coba kita masuk ke dalam Nah ini dia pintu kiri nih Ini yang tadi itu yang saya bilang Pintu ruang announcer Nih Tuh Pintu kiri sudah dibuka Tuh Kayak gini guys Tuh ya Tutup Buka Terus pintu genset ini nih Pintu genset Buka Nah Tuh Jadi bukanya itu dia Pintu genset Nggak terlalu sampe full ya Karena keganjal sama gensetnya Pintu grill Nah pintu grill itu Pintu ini nih Pintu Apa sih kayak kita tuh Eh Hawanya genset ya nih Tuh Satu Dua Kalau dilihat dari luar Seperti ini Nah Tuh Tuh Kayak gitu ya Tuh ya Terus Sekat jendela Sekat jendela itu Apa loh guys Mana nih Sekat jendela Apa ini Sekat jendela ini Mana nih guys Ya pokoknya nih Sekat jendela itu Coba kalian cari tau sendiri ya guys Sekat jendela itu apa Karena Nggak ada yang berubah nih Oke kita ke bawah lagi Ada tulisan Hordeng Hordengnya tuh ini guys nih Yang biru ini bisa kita Nah Tuh ya Hordengnya tuh Yang tadi saya lihat nih Yang ini nih Nah ini hordengnya bisa kita buka Bisa kita tutup Tuh Nah Kayak gitu guys Nah Ini dia semboyan Dua satu Malam Oke kita pakai mode malam Kayak gini Jadi modelnya Sek Kita pakai mode malam Depan Mana depan Nah ini dia nih Mode malam belakang tuh ya Mode Eh belakang nih Depan nih Nah ini nih Terbalik ya Harusnya ini belakang guys Warna hijau itu belakang ya Oh Oh enggak Jadi ini arah kereta Oke oke Dan ini Depan tuh Warna hijau ya Oke Terus Modul silang Eh Siang Semboyan dua satu siang nih guys Semboyan dua satu siang itu Dia kayak model Papan ya Nih nih Adanya disini nih Aduh Nah disini nih Adanya nih Coba kita lihat Tuh ya Jadi model papan besi Kalau ini model tutup Nah Jadi kalau ini model Akhir Kayak itulah Model satu Model dua nih Kayak gini Terus apa lagi nih Ah papan nama nih Papan nama muncul Hilang Nah ini sudah dimunculkan Papan namanya nih Sini dah Biar kelihatan ya Tuh Sudah dimunculkan Dan disini ada tulisan Banyak apa tuh Kereta eksekutif Tuh beret Kereta eksekutif bisnis Beret Banyak Eksekutif ekonomi Banyak tuh Jadi kalian tinggal bisa ganti-ganti sendiri Kereta bisnis ekonomi Ada Eksekutif Lurah Kayak gitu Bisnis Banyak tuh Ya Ekonomi tuh Brebet tuh Pokoknya Kalian terserah lah Mau ganti-ganti apa aja tuh Nah kayak gitu Dan ini Ugnon Ugnon itu Kayak custom gitu ya guys Gak tau nih gunanya buat apa nih Kayaknya sih Custom papan Papan nama kereta Kayak gitu ya guys Ya Kurang lebih kayak gitu lah Oke Jadi kurang lebih seperti itu Konten KMP By MST Kalau kalian mau silahkan cek Di deskripsi bawah Langsung aja menuju ke fanpacknya Gak usah pake dikasih tau Langsung aja pencet Pencet URL-nya Itu yang tulisan biru-biru Yang macem-macem kayak kode gitu Langsung aja menuju ke fanpacknya Otomatis guys Kayak gitu ya Oke mungkin videonya Sampai sini aja Kalau kalian suka Jangan lupa di like, comment, share Dan di subscribe Sampai jumpa di video-video kita Di channel Salam Elf Fans Bye-bye See you next time The next video Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya